Terima kasih Pemirsa Anda kembali dalam IDX Second Session Closing dan saat ini kita akan langsung saja menerima penelpon pertama ya yang sudah menunggu dari break. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak Siapa, dari mana Pak? Dengan Hidayat di Jakarta. Pak Hidayat di Jakarta. Silahkan Pak Hidayat. Ya, selamat sore Pak Gemah. Selamat sore Pak. Saya punya saham UNTR udah agak lama, saya tahan ini di 19.625. mohon analisisnya untuk jangka waktu pendek, ini apa yang bisa saya lakukan gitu. Oke, hanya untuk UNTR ya? Iya, 19.625. 19.625, itu saja? Iya. Terima kasih banyak Pak Hidayat. Terima kasih. Baik, langsung saja kita akan lihat terlebih dahulu ya Pak Gemah, saham pilihan dari Anda nih. Mungkin Pemirsa sudah penasaran, apa sih saham-saham pilihan dari Pak Gemah setelah cukup lama? Kita lihat bersama Pemirsa, deretan saham pilihan dari Astronaci, yang pertama Pemirsa adalah BBNI, yang direkomendasikan baik, kemudian juga ada ERAJAYA direkomendasikan baik, BRPT, CEPIN, kemudian juga AALI. Iya. Yang di layar ada empat, tapi sebenarnya Pemirsa sudah cukup banyak, ada AALI juga begitu ya Pak Gemah. Gimana nih, mengenai kita ke pertanyaan Pak Hidayat dulu ya UNTR nih, beliau punya di 19.625, namun memang belum masuk dalam deretan saham pilihan Anda sore hari ini. Apa rekomendasi untuk Pak Hidayat? Oke Pak Hidayat, untuk UNTR itu target price di 20.500, sorry, 21.150 itu adalah target price-nya UNTR. Dan saat ini kita melihat terjadi sebuah base formation atau akumulasi pendek yang akan diikuti dengan kenaikan mungkin dalam waktu sekitar 3-4 hari lagi di sideways selalu ada harapan naik. Sehingga Anda bisa mempertimbangkan untuk nanti jual di antara 21.000-an ya, 21.100 sampai 21.500. 21.100 sampai 21.500? Iya, ini kan harga lama, jadi saya berikan target pendek untuk beliau bisa tenang, jadi paling tidak tidak terlalu stres untuk pikirin posisi yang sudah nyangkut lamain. Oke, support-nya di posisi berapa untuk UNTR Pak Gemah? Oke, kita lihat support yang penting saat ini ada di 18.200. 18.200 ya? Iya. Baik, itu dia rekomendasinya untuk Pak Hidayat. Jadi masih bisa di hold terlebih dahulu Pak Gemah ya? Iya, sementara di hold aja, selama dia tidak tutup di bawah 17.200 ya, jadi itu momen kita kasih dia ruang gerak untuk bisa bergerak atas bawah lah, paling tidak. Oke, kita tinggalkan pertanyaan dari Pak Hidayat, kita beralih ke saham-saham pilihan Anda. Anda tadi mengatakan ada BBNI, ERA, BRPT, Cepin, dan juga AALI. Kita bahas satu-satu misalnya BBNI, seberapa menarik BBNI? Kenapa bukan emiten perbankan yang lain? Oke, saya berikan alternatif ya, BBNI atau BBRI. Saya tetap pegang topiknya BBRI, tapi buat teman-teman yang saat ini juga ingin tahu tentang BBNI, ini membentuk sebuah konsolidasi, masih di dalam trend bullish, target price-nya yang atasnya juga ada di 6.500 kurang lebih. Jadi itu bisa menjadi satu pilihan, cuma kalau alternatifnya Anda mau yang umum, yang mainstream, BBRI itu tetap menarik di hati ya. Dan target price-nya tadi saya sudah sampaikan, antara 4.500 itu bisa dikolek untuk bermain panjang. 4.500 ya? Iya, itu dari banking. Memang resikonya ada penurunan suku bunga, kita mesti lihat bagaimana market merespon ini. Kalau misalnya suku bunga itu dia turun, terus kemudian obligasi negara, posisinya yieldnya bagus, mungkin orang juga bisa tarik depositonya, dia pindahin. Nah, tapi ya zaman sekarang kan COVID kan bank juga mungkin agak susah untuk memberikan kredit. Ya, ini sebenarnya menjadi satu hal yang dilematis, tetapi tergantung. Karena saya tidak melihat teori bisa menjelaskan tentang ini, apakah sepuluh bunga itu diturunin, lalu bankingnya turun, belum tentu juga. Oke, ditahan dulu Pak Gemma. Kita akan menyapa pendelpon selanjutnya. Halo, selamat sore. Sore, dari Ernie, Bandung. Iya, apa kabar, Ibu Ernie? Baik. Pak Gemma, ini mau tanya, saya mau beli Pegas. Baiknya di harga berapa nih? Pulak-balik di situ, Pegas. Terus saya punya bank PAN-IN di 825. PAN-IN ya? Iya, PNBN. Oke. Udah itu aja. Terima kasih, Ibu Ernie. Nanti akan kita bahas. Iya, Pak Gemma, kita lanjutkan dulu ya untuk salam pilihan Anda bagi yang mungkin masih penasaran nih. Ada era kemudian yang belum dibahas adalah BRPT, Cepin, dan Aali. Oke, era jaya ini cukup agresif untuk kita melihat. Buat yang suka main salam-salam kecil, kita perhatikan era ini kembali lagi naik. Dan saya melihat target price di angka 1.700 itu bisa dicapai. Jadi yang suka era harusnya bisa mulai bersiap masuk besok ya. Dengan kondisi breakout mungkin di atas 1.400 Anda masuk resikonya di bawah 1.300 Anda jual. Oke, itu dia strategi era. BRPT? Oke, kita lihat lagi BRPT. BRPT salah satu yang gampang naik, tapi juga turunnya juga cepat. Alasan kita melihat ini dia keluar dari konsolidasi besarnya. Dan seharusnya dia bisa mengejar untuk posisi di atas 1.500. Itu BRPT. Singkat saja, Cepin dan Aali, Anda juga rekomendasikan baik, tapi strategi untuk belinya di posisi berapa dan kira-kira... Cepin, buy on weakness antara 6.100 sampai 6.200. Target price-nya di atas ya, antara 7.200. Kemudian Aali ini, Aali baru keluar dari konsolidasinya. Kita bisa perhatikan kalau Anda melihat ini angka 13.000, harusnya cukup fair untuk kita lihat. 12.500 sampai 13.000. Oke, masih ada peluang ya? Baik, Cepin tadi lebih baik buy on weakness di 6.000 sampai 6.200. Targetnya bisa di atas 7.000-an. Baik, kita langsung ke pertanyaan dari Ibu Ernie tadi dari Bandung. Mau beli Pegas dan juga sudah punya Panin nih? Kalau Pegas ingin dibeli sebaiknya masih menarik tidak? Dan peluangnya di posisi-posisi berapa menurut Pak Gemba nih untuk Pegas? Oke, Ibu Ernie untuk Pegas 1.200 terkena baru boleh dibeli. Sebelum itu jangan dibeli, biarin aja dulu ya. Dan Panin ini masih bergerak di dalam kondisi sideways, channeling down ke bawah. Dia akan muter-muter antara 750 sampai 700. Prediksi saya muter-muter ini maksimal 7.70 itu masih dalam range-nya itu sekitar 1 bulan ya. Jadi sekitar 4 minggu antara itu. Jadi belum bisa bergerak terlalu banyak. Dan kalau sama-sama bank, mendingan Anda pindah ke bank yang lebih besar. Tapi kalau tetap mau stay di Panin, saya akan berikan outlook untuk 6 bulan ke depan. Ini pola yang terjadi di sini memang memiliki peluang untuk dia kembali-balik ke angka 950. Jadi di-hold saja kalau punya di 800-an tadi dari Ibu Ernie untuk Panin? Ya, sementara hold saja kalau memang punya alasan khusus untuk di situ. Kalau buat Pak Gemma, tidak ada alasan untuk masih bisa bertahan di Panin? Karena ada bank lain yang menawarkan keuntungan gitu. Jadi saya nggak suka kalau ditahan-tahan di yang satu-satu-satu gitu. Ya, pilihannya tadi BBNI atau BBRI gitu ya? Betul. BBRI mungkin ya yang utama. Kita masih menunggu penelpon selanjutnya dan kita beralih ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif. Emiten-emiten rokok. Pak Gemma, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Suko di Surabaya. Selamat sore. Beliau menanyakan ingin membeli saham HMSP. Kapan saat beli yang tepat dan juga Astra Internasional? Oke, Astra Internasional. Nah, itu di E-Club Academy kita udah kasih rekomendasi ya. Di Astra Internasional itu bisa beli. Kita udah beli dari kemarin di Rp5.000, sekarang Rp5.250. Anda boleh masuk. Masih boleh masuk antara Rp5.250. Ya, dan itu targetnya masih ada di Rp5.700. Rp5.700, Rp5.250. Rp5.250, closing hari ini berarti besok ada peluang untuk dibayi lagi ya? Iya, besok open bisa dibeli. Karena volumenya cukup besar. Oke. Terus kemudian satu lagi apa tuh? Bapak bisa. HMSP tapi ditahan dulu ya Pak Gemma dan juga support dari Astra Internasional ini. Kita jeda terlebih dahulu Pak Gemma. Oke. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami segera kembali sesaat lagi. Kami segera kembali sesaat lagi.